Hari ini aku bikin pesanan bolu panggang 8 telur untuk hantaran Ini hasilnya itu cakep banget, menul-menul dan pastinya enak Nah kali ini aku akan share juga resepnya ke kalian ya guys Biar kalian bisa jualan kue hantaran kayak gini juga Dijamin hasilnya gak bakal ngecewain pelanggan Langsung aja yuk kita ke resepnya Pertama disini ada 8 putir telur, tambahkan vanili bubuk Kemudian tambahkan gula pasir 230 gram dan SP 1 sendok makan Dan langsung aja ini kita akan set Kita akan mixer dengan speed tinggi sampai mengembang kental putih dan berjejak Disini untuk mixernya aku pakai dari Idealife Professional Stand Mixer IL-221 Dengan LCD timer jadi kita bisa mengatur waktunya dengan mudah Nah kalau udah mengembang ini kita kecilkan speednya Kemudian kita masukkan susu bubuk 20 gram Masukkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang Ini dimasukkan secara bertahap Kalau udah habis langsung aja ini kita masukkan margarin cain 250 gram Nah ini kita masukkan semuanya Kalau udah ini kita keluarkan mixernya Kemudian kita rapikan menggunakan spatula kayak gini Kita aduk-aduk kita pastikan semua adonannya itu tercampur dengan sempurna Kita ambil sepertiga bagian dari adonan Kemudian kita tambahkan Ini coklat bubuk yang aku campur dengan sedikit air sampai jadi pasta Tambahkan juga pasta coklat cair Nah ini kita aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata Nah hasilnya itu kayak gini ya guys Lanjut kita siapkan loyang yang udah diolesi dengan Carlo Ini aku pakai loyang ukuran 24 x 10 ya guys Loyang tulban Nah ini kita masukkan adonannya itu selang-seling Seperti kalau kita itu mau bikin bolu marble ya Nah ini kita masukkan seling-seling Antara adonan putih dan adonan coklat kayak gini Dan ini kita lakukan sampai selesai ya guys Kalau lapisan pertama udah selesai Kita lanjutkan ke lapisan berikutnya Ditata selang-seling kayak gini Begitu seterusnya sampai adonannya itu habis Nah kalau udah ini akan kita bentuk motifnya Menggunakan sumpit kayak gini Nah dari ke bawah terus ditarik ke atas gitu ya Seperti ini Kemudian kita bentuk motif atasnya juga Kemudian ini lanjut kita hentak-hentakkan kayak gini Untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam Lanjut ini kita oven Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 60 menit Aku pakai IL-200A dari Idealife Dan ini bolunya udah matang Ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya Jangan lupa dihentak-hentakkan kayak gini Biar keluarnya itu hasilnya itu mulus ya guys Oke sekarang kita balik Dan kita keluarkan dengan hati-hati dari loyangnya kayak gini Dan tadaam Ini dia hasilnya bener-bener cantik banget Motifnya itu cantik bol ya Kayak bolu marmer Terus harumnya itu juga jadi satu ruangan gitu Pokoknya ini bener-bener enak banget Dan ini teksturnya juga menul-benul banget Pokoknya ini gemoy banget ya bolunya Dan karena ini pesanan Aku jadi gak bisa iris bolunya ya guys Ini langsung aku taruh dalam kotak kayak gini Karena untuk hantaran Jadi aku permanis dengan pita kayak gini Semoga menginspirasi Selamat mencoba